tapi detailnya seperti ini anna minas tirotil idom termasuk tanda-tanda besar hari kiamat adalah tul usyam simin mawribiah keluarnya matahari dari arah barat wakhuruja da batil arti keluarnya binatang dari dalam bumi wahadhani kedua tanda-tanda ini ayawumah sabakol akhor fal akhor ala atari mendaului dari yang satunya jadi lebih dahulu keluarnya binatang untuk membuka gedoknya siapa yang asli beriman kepada Allah siapa yang kafir sesudah itu setelah ketemu yang beriman meninggal dunia tinggal yang kafir-kafir saja baru terbit dari arah barat matahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diikhiri surah ite atanaz clown rohammat wal barakat wa absolat hual salam ala Sayyidi Sadat Sayyidina muola'na Muhammadil khutbillir qadid wa ala ahli wa sahabi al-hanjumi zairat amma bwduh wa Hoffman Honorsuli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasa di fil ajasat wa ala qabri fil gubur wa ala alih wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menguruskan pengajian kemarin yang membahas tentang hikmah filosofi atau rahasia dibalik kenapa Allah tidak terus terang tidak terang-terangan menyebutkan nama dajjal di dalam Al-Quran Hai kok pakai sindiran apa sebenarnya memang tidak diterangkan atau diterangkan tapi secara samar padahal sudah banyak hatis yang menerangkan syar atau idhamil fitnah fitnah paling besar ujian Allah paling besar kejelekan yang Allah kirim ke bumi yang paling besar ada selama Allah menciptakan langit dan bumi adalah dengan adanya dajjal di muka bumi dan wa tahdiril ambiya minhu hampir semua nabinya Allah yang Allah utus pasti mereka semua memberikan intimidasi memberikan wanci-wanci atau ancaman kepada para pengikutnya pada umatnya tentang bahayanya dajjal di muka bumi hampir semua nabinya Allah itu menakut-nakuti umatnya tentang adanya dajjal dan bahkan Rasulullah SAW sendiri setiap sholat selalu memerintahkan sahabatnya agar sebelum salam terutama di saat sholatnya entah ketika sujud atau ketika sesudah baca tahiyyat akhir sebelum salam harap doa berlindung dari fitnah dajjal Rasulullah SAW dia mengamalkan sendiri dan memerintahkan sahabatnya dan seluruh umatnya agar membaca doa itu berarti dari saking bahayanya terus Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatul Jawab memberikan jawaban tiga kenapa Allah tidak transparan menceritakan dajjal di dalam Al-Quran jawaban dajjal yang pertama sebenarnya dajjal sudah disebutkan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 158 ayat kita baca bersama-sama A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim hari dimana sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu telah datang akan datang kepadamu ketika itu tidak bermanfaat bagi seseorang imannya dan juga tidak bermanfaat pula tobatnya apa sesuatu yang ketika datang imannya seseorang tidak berguna sebagaimana hatis riwayat Imam Turmudi yang disosehan oleh beliau riwayat sahabat Abu Hurairah yang berbunyi Rasulullah SAW dalam pernah bersabda salah satun ida khoro jana ada tiga ketika tiga hal ini datang di muka bumi lam yang fa nafsan iman luha lam takun amanat tidak berguna imannya seseorang yang sebelumnya masih belum beriman kepada Allah atau tidak berguna tobatnya seseorang yang dulunya jadi orang ahli masyarakat apa yaitu yang pertama ada dajjal ketika dajjal sudah keluar dari rantainya diceritakan dajjal ini keluar dari lantainya kalau sudah kebun kurma faizan mengering dan danau tiberias yang ada di wilayah Lebanon Suria Yordan dan Palestina itu sudah mengering dajjal itu keluar terus yang kedua ketika da batul ardi binatang yang keluar dari dalam bumi itu Allah munculkan binatang ini menurut asahul akwal paling sohenya pendapat memang banyak versi adalah anak daripada indu onta yang disembeleh oleh umatnya Nabi Soleh Nabi Soleh dulu punya onta ontanya disembeleh oleh umatnya onta ontanya anak-anaknya ini kemudian Allah selamatkan Allah masukkan ke dalam batu dan kemudian ditelan oleh bumi besok ketika hampir kiamat hewan ini keluar lagi ke dasar bumi untuk apa untuk membuka background untuk membuka kedok manusia siapa yang asli beriman kepada Allah dan siapa yang pura-pura beriman itu nanti ketahuan jadi keluarnya dimana ada dua versi kemarin di pengajian sebelumnya ada yang bilang keluarnya dari Rukun Yamani posisi dekat Ka'bah ada yang bilang keluarnya dari bukit sofa tempat orang sa'i makanya kalau saya lihat sekarang itu bukit sofa itu agak munduk gitu beda dengan bukit marwah kan orang sa'i itu dari sofa ke marwah marwah itu agak datar tapi kalau sofa itu agak melenduk kayak orang hamil gitu kalau memang betul pendapat yang kedua ini keluarnya binatang ini batu itu Allah simpan di dalam bukit sofa besok keluarnya dari situ kan hewannya aneh kemarin sampai kepalanya kepala sapi terus bertanduk terus bersayap semua binatang ada di model hewan ini dan dia membawa pusaka yang pertama adalah tongkatnya Nabi Musa alaih salam dan cincinnya Nabi Sulaiman tongkat ini ketika dipukulkan kepada orang beriman maka wajahnya bersinar tongkatnya Nabi Musa itu kalau dipukulkan besok jadi keluarnya di Masjidil Haram binatang ini intinya gitu kesepakatan ulama ketika orang beriman dipukul wajahnya langsung bersinar dan di antara kedua bola matanya tertulis mu'min orang beriman ketika cincinnya Nabi Sulaiman ini ditempelkan kepada orang kafir langsung wajahnya orang kafir itu menghitam wajahnya orang munafik yang pura-pura Islam itu menghitam dan di antara kedua bola matanya atau kafir ketika ketemu nanti siapa orang munafik siapa orang yang beriman terus kemudian yang ketiga kapan imannya seseorang tidak bermanfaat atau tobatnya tidak berguna ketika tulu usam si mauribya terbitnya matahari dari arah barah jadi kesimpulannya dajjal disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 158 tapi tidak didetailkan sama Allah tapi didetailkan di perinci di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW itu yang pertama jawaban Ibn Hajar al-Haitami jawaban beliau yang kedua sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran Nabi Isa al-Masih Nabi Isa bin Maryam itu akan turun ke bumi sesudah bila terangkat ke langit bahasa terangkat ke langit di dalam Al-Quran ada ayat sebenarnya orang Yahudi itu tidak yakin membunuh Nabi Isa bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit bahasa langit disini ada dua versi kalau menurut orang-orang ahli sejarah yang menerangkan tentang sejarah Israq Mi'rad yang dimaksud langit tempat dimana Nabi Isa ini berada ada langit kedua tapi menurut pendapat Fukuha dan ahli tahkik yang lain Nabi Isa diangkat ke langit ketiga jadi ada dua pendapat ulama tafsir ada yang berpendapat langit kedua ada yang berpendapat langit ketiga seperti itu di Al-Quran akan dijelaskan bahwa Nabi Isa al-Masih akan turun ke bumi 159 ayo baca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa'imin ahlil kitab wa'imin ahlil kitab illa la yu'minan nabi illa la yu'minan nabi qobala mawti qobala mawti tidaklah ahli kitab orang yang diberi kitab suci oleh Allah kecuali mereka semua akan beriman dengan Nabi Isa sebelum Nabi Isa Allah takfir meninggal dunia rujuknya Tuhan Mirhi ini ada yang berpendapat rujuknya ke ahli kitab rujuknya ke Nabi Isa berarti besok Nabi Isa setelah turun ke bumi setelah menumpas habis Dajjal setelah membunuh Dajjal beliau ya bakal wafat makanya di Madinah itu ada dua kolong makam yang kosong masih belum diisi orang di dekat makam Rasulullah SAW sudah dibangunkan makam tapi belum diisi orangnya besok disediakan untuk Nabi Isa al-Masih dan Imam Mahdi Nabi Isa kalau wafat jadi makam kan di dekat makam Rasulullah SAW Nabi Isa ini kalau di kitab Nurudu Alam tidak membawa syariatnya sendiri tapi meneruskan syariatnya Nabi Muhammad SAW karena apa? syariat Injil dan Taurat sudah dinusah sudah diganti sudah disalin dengan syariat Al-Quran jadi kesimpulannya Nabi Isa ketika turun ke bumi bukan menjadi Nabi akhir zaman bukan tapi menjadi utusan Allah yang termasuk umatnya Rasulullah Nabi Isa ini di samping Nabi juga umatnya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW jadi bukan status Nabi dengan membawa syariat Injil lagi bukan tapi meneruskan syariat Al-Quran banyak orang yang salah paham di kilang Nabi paling terakhir itu Nabi Isa Nabi Isa itu umatnya kan Nabi Muhammad sahabatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW jadi Nabi-Nabi yang masih belum meninggal dunia seperti Nabi Hidir, Nabi Ilyas itu beliau itu di samping Nabi Allah juga umatnya Rasulullah SAW umatnya Nabi Muhammad SAW kalau di kitab Ihya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW itu akan menikah ketika sudah turun ke bumi dan akan dikaruniai anak jadi beliau masih jumbo diangkat kalau di sawi itu diangkat di usia 33 tahun sesuai usianya penghuni surga besok jadi di Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Isa akan turun ke bumi makanya di surat Az-Zukhruf ayat 61 wa innahu la ilmul lisa'a ayo baca bersama-sama wa innahu la ilmun lisa'a surat Az-Zukhruf ayat 61 sesungguhnya turunnya Nabi Isa al-Masih menjadi tanda-tanda bahwasanya hari kiamat sudah dekat wakut soha dan banyak hati soha annahu la di yaktulu dajjal bahwa manusia yang akan membunuh dajjal adalah Nabi Isa faktafabidhikri ahadididain anil akhor jadi cukup dengan menyebutkan keterangan tentang Nabi Isa mewakili keterangan dajjal karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan besok yang bisa membunuh dajjal adalah Nabi Isa di Al-Quran memang dajjal tidak disebutkan secara jelas tapi Allah menyebutkan secara jelas bahwasanya Nabi Isa turun ke bumi ini menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat dengan menyebutkan Nabi Isa secara otomatis terwakili keterangan tentang dajjal itu katanya Ibn Hajar al-Haytami walakin na'uyu lakob al-Masih ka'isa hanya saja dajjal juga punya lakob punya julukan kayak Nabi Isa Nabi Isa al-Masih kalau dajjal masih hid dajjal lakin na'ad dajjal masih hudolalah kalau dajjal adalah masih hudolalah penjelajah membawa kesesatan wa'isa masih hulhuda Nabi Isa adalah penjelajah membawa hidayat petunjuk bedanya kalau dajjal masihnya sebelum berarti masih hid dajjal kalau Nabi Isa masihnya di belakang Isa al-Masih al-Masih itu artinya orang yang keliling ke seluruh penjuru bumi jadi bisa nyampe ke keliling ke seluruh bumi bisa Nabi Isa dan dajjal itu Allah beri kesaktian bisa nyampe kemana-mana dengan sekejap saja satu kedipan mata nyampe ke sana makanya dijuluki al-Masih al-Masih orang yang bisa keliling ke seluruh penjuru bumi makanya sebelum Nabi Isa al-Masih turun Allah beri tandingan dajjal yaitu Imam Mahdi dajjal kalau bahasanya apa itu Prabu Siriwangi atau orang kawas kita itu Satrio Wirang kalau Imam Mahdi itu Satrio Piningit yang membawa hidayat itu namanya Imam Mahdi al-Mahdi Imam itu pimpinan al-Mahdi orang yang diberi hidayat pimpinan yang diberi petunjuk untuk dajjal yang membawa dola kesesatan dijelas katanya Ibn Wajar sebenarnya dajjal itu dijabutkan di dalam Al-Quran tapi tidak terang-terangan baru diperjelas oleh lesan mulia Rasulullah SAW yang ketiga jawaban Ibn Wajar yang ketiga wassalis annahu tarokka zikraw ihtiqoron sengaja Allah tidak menyebutkan dajjal di Al-Quran karena unsur meremehkan dajjal dan memuliakan Nabi Isa al-Masih ngapain Allah menyebut manusia kotor manusia jelek sudah mewakili manusia mulia yaitu Nabi Isa al-Masih saja yang Allah terangkan tidak usah menerangkan makhluk pembawa keonaran makanya besok itu kalau di belakang dijelaskan nanti sebelum dajjal keluar itu tiga tahun bumi ini kekeringan krisis moneter sepertiga selama satu tahun Allah menghujani bumi sepertiga tahun kedua Allah menghujani bumi dua per tiga tahun ketiga 100% bumi tidak dihujani arti satu tahun sampai manusia ini saling bunuh membunuh saling memakan sesama saking hausnya saking lapar kalau tidak sekarang kita latih sering puasa sering lapar sering haus mungkin orang yang imamnya lemah itu akan memakan temannya sendiri tanda-tanda tiga tahun sebelum dajjal keluar setelah Duhon jelasnya itu kekeringan tiga tahun sesudah ini akan diterangkan pula sejarah atau cerita tentang yakjud makjud walaisatil fitnah bihim fitnah besar bukan dengan adanya yakjud makjud bidunil fitnah bidajjal kualitasnya masih di bawah fitnah dajjal waladhi kobelaudan sebelumnya fitnanya yakjud makjud tidak terlalu bahaya kalau dibandingkan dengan fitnah dajjal dan fitnah-fitnah sebelum dajjal kayak peperangan, konflik, perang dunia ketiga itu akan terjadi tapi lagi sekarang sudah memanas tanaman-tanaman tidak subur sesudah itu terlalu banyak asap terlalu banyak letusan bom yang jelas bumi itu memanas tanaman-tanaman tidak subur sesudah itu baru sudah merajalailah konflik di muka bumi langit akan mengeluarkan asap panas itu dengan benturannya dua asteroid yang membentur ke bumi terlalu banyak asap panas berlalu banyak berlalu banyak berlalu banyak ini kalau menurut cerita-cerita adanya Tuhan ini 40 hari 40 malam sama seperti ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan hiu oleh ikan paus 40 hari 40 malam yang jelas gelap gulita kalau kita diam di dalam rumah itu semua lubang kita tutupi itu terjadinya di bulan Ramadan pagi subuh entah tanggal berapa dan tahun berapa Ramadan berapa tahun ini apa tahun depannya lagi tidak ketemu namanya tanda-tanda hari kiamat pertama itu alarm pertama itu Tuhan 40 hari 40 malam orang yang beriman yusih buka sesudah tertimpa asap itu itu kayak penyakit pilek flu tapi kalau orang kafir akan meleleh melebuh kulitnya memanas kepanasan 40 hari 40 malam kasian yang anak-anak kecil ya makanya pada saat itu kita memperbanyak tasbih sama seperti ketika itu loh kita shalat witir itu doanya subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subuhum kudus surabu na'urabul mala'iga tuarruh kalau baca itu insyaallah asap itu akan tidak akan menyakiti kita pada saat bumi sudah diselimuti asap itu kita membanyak doa itu memperbanyak menyebut nama Allah ya kudus ya kudus subhanal malikil kudus subuhum kudus surabu na'urabul mala'iga tuarruh dihafalkan memuji Allah ini nafsi-nafsi karena masing-masing dari kita merasakan ketidaknyamanan jadi tidak peduli teman tidak bisa WAan lagi karena semua teknologi mati listrik tidak ada handphone sudah tidak bisa dibuat WAan chatan ini kalau bisa bisa chat gitu oh minta amalan minta share kepada orang-orang yang ngerti ya mumpung makanya saya ngaji kitab ini baca kitab ini saya nyati ngaji bareng terus takut keburu kiamat tidak sempat dibaca mumpung kita diberi kesempatan dikasih hidup dikasih nyawa kita baca tapi sepun pelan-pelan lama-lama chatan sendiri kemudian wajabal imamul bulqini wubi annau tu birokul lumandu kiro fil quran minal mufsidin wajadakulamandu kiro innamahum miman madawang kodo amru imam bulqini menjawab begini tidak disebutkannya dajjal secara jelas dan diceritakan yakjud makjud dan cerita-cerita orang-orang yang jelek yang lainnya kayak abu lahab kayak fir'on dan seterusnya itu disebutkan di dalam alquran khusus orang yang sudah terlewat masanya dan habis urusannya wakma malam yajik ba'du kalau orang yang tidak akan pernah ada sesudah itu kur minum ahadhan tidak Allah terangkan di dalam alquran katanya imam bulqini kenapa alquran menyerangkan dengan abu lahab karena sesudah itu Fir'on mati Fir'on tidak bangkit lagi katanya imam bulqini tapi pendapat imam bulqini ini dibantah waha daladhi zakaruhul imamul bulqini umardud pendapat imam bulqini ini jelas ditolak karena apa lian alquran zakaruh ya'jud wa ma'jud wahu minal mufsidin walam yang kodi amru mba'du ya'jud ma'jud juga diterangkan di alquran dia termasuk untuk mereka bangsa yang membuat onar dimukan bumi tapi tidak selesai urusannya karena besok diantara tanda-tanda kiamat berikutnya sesudah matinya dajjal yang kita nanti adalah datangnya ya'jud ma'jud dua bangsa ya'jud itu satu bangsa mak'jud itu satu bangsa yang diciptakan dari sperma mimpi bahasanya Nabi Adam meskipun ulama masih hilang nanti secara detailnya diterangkan di belakang ya'jud ma'jud diterangkan di alquran tapi urusannya belum selesai kan kalau memang pendapat imam bulqini semua orang jelek yang diterangkan di alquran karena sesudah itu urusannya selesai oleh karena itu dajjal tidak disebutkan dibantah imam bulqini dengan cerita ya'jud ma'jud ya'jud ma'jud diterangkan di alquran tapi perkaranya belum selesai besok akan bangkit lagi bakar keluar akan mencari bangsa ya'jud ma'jud itu bertari jadi ya'jud ma'jud itu minimal ya 8000 karena satu umat itu minimal arba'atu alaf 4000 kalau memang ya'jud satu umat satu bangsa mak'jud satu bangsa berarti dua bangsa jadi kalau minimal satu bangsa itu 4000 minimal ya'jud ma'jud itu 8000 semuanya bertari jangankan jangankan manusia binatang buah sekelas macan singa singa saja jadi santapannya bukan manusia bukan jin tapi dikasih akal dan dikasih nafsu sama Allah ya'jud ma'jud kenapa tercipta dari mimpi bahasanya nabi ada wakot wako'afi tafsiril baghawi di dalam kitab tafsirnya imam baghawi anna dajjal madhukurun fil quran sebenarnya keterangan tentang dajjal itu ada di dalam alquran katanya imam baghawi yaitu pasnya di firman Allah di surat ghafir ayat 57 ayo baca bersama-sama A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La khulkus samawati Wal ardi akbaru min khulkinnas kalau ayat ini secara tafsir umum artinya gini penciptaan semua langit dan bumi itu penciptaan langit dan bumi di awalnya di pertama kalinya itu lebih sangat berat daripada penciptaan manusia yang kedua kalinya arti tafsiran umumnya seperti itu tapi imam baghawi menafsirkan nas disini wa'anal murad bin nas wa dajjal yang dimaksud kata-kata manusia disini adalah dajjal katanya imam baghawi menciptakan langit dan bumi itu lebih sangat agung daripada menciptakan manusia yang dimaksud adalah dajjal arti kata-kata nas ini min itelakilkul alal ba'di mengucapkan kata keseluruhan nas manusia secara umum tapi yang dimaksud kata-kata sebagian yaitu segelintir manusia yaitu dajjal arti nas disini tafsirannya adalah dajjal Allah menciptakan langit bumi dan seisinya ini lebih agung daripada menciptakan segelintir manusia yaitu dajjal wahada kalau memang keterangan imam baghawi nas disini adalah tafsirannya dajjal instabata kalau memang benar ini ahsanul ajwiba jawaban yang paling baik katanya musanet fayakun min jumlah timata kafalan nabi s.w.bibayani jadi tafsir imam baghawi ini termasuk bagian dari ilmu yang ditanggung oleh rasulullah keterangannya wal ilmu inda Allah tapi yang benar hanyalah milik Allah kita melanjut keterangan jadi kesimpulannya sebenarnya dajjal itu disebutkan dalam Al-Quran secara sama-sama dan saya ulangi lagi mengenai tentang besok yang terjadi di akhir zaman karena ini 27 menit saya inginnya setengah jam setengah jam tidak lama-lama kemarin urutan tanda-tanda hari kiamat besar itu yang pertama anna awalal ayat zuhurud dajjal tanda kiamat yang besar itu pertama munculnya dajjal summa nuzulu isa kemudian turunnya nabi isa dari langit untuk membunuh dajjal setelah dajjal mati summa khuruju yakjud wa makjud keluarnya yakjud makjud ini tanda hari kiamat besar yang ketiga summa khurujud daba keluarnya binatang tadi anak onta daripada nabi soleh yang membawa tongkatnya nabi musa dan cincinnya nabi sulaiman alaihissalam terus yang keempat tulu usyam simin maghribiah terbitnya matahari dari arah barat disini diterangkan innal kufar sesungguhnya orang kafir yuslimun semuanya masuk islam semuanya beriman kepada Allah semuanya masuk islam di vizamani isa disaat nabi isa turun ke bumi tapi besok di seluruh bumi ini agamanya islam fa'idha qubidha wa man ma'ahu minal muslimin ketika nabi isa al-masih ditakdir wafat dan orang-orang islam lain juga dicabut nyawanya oleh Allah ulama ulama sudah meninggal dunia semua termasuk imam mahdi dan orang-orang soleh yang ikut imam mahdi nabi isa wafat imam mahdi wafat dan ulama-ulama dan orang islam yang lain dicabut ruhnya oleh Allah roja akhtaruhum ilal kufri orang kafir yang mu'alaf masuk islam di zaman nabi isa mereka murtad kembali masuk kafir hati yang asalnya bumi ini agamanya islam semuanya besok bakal kafir semuanya sesudah wafatnya nabi isa imam mahdi dan ulama-ulama islam yang lain benda bakal di saat itu disaat orang kafir balik ke agamanya yang dulu lah orang kafir yang mu'alaf itu balik murtad lagi masuk kafir lagi benda bakal matahari terbit dari arah barat pintu tobat Allah tutup seperti itu Tetapi detailnya seperti ini Termasuk tanda-tanda besar hari kiamat Keluarnya matahari dari arah barat Keluarnya binatang dari dalam bumi Kedua tanda-tanda ini Mendahului dari yang satunya Jadi lebih dahulu keluarnya binatang Untuk membuka gedoknya Siapa yang asli beriman kepada Allah Siapa yang kafir Sesudah itu setelah ketemu Yang beriman meninggal dunia Tinggal yang kafir-kafir saja Baru terbit dari arah barat matahari Ini diterangkan disini juga Cerita mulai kapan matahari itu Terbit dari arah barat Sebuah pagi di mana matahari terbit dari arah barat Pada saat itu umat manusia ibaratkan seperti monyet Seperti kera dan babi Jadi hidupnya tidak terarah Hidupnya tidak ada penuntun jalan kebenaran Buku catatan amal malekat sudah ditutup Amal baik tidak bisa ditambahi Amal jelek tidak bisa dikurangi Namanya buku catatannya sudah ngering Pintu tobat ditutup Imannya seseorang yang dulunya Belum beriman kepada Allah Gara-gara matahari terbit dari barat Terus dia baru beriman Tidak berguna imannya Orang yang ahli maksiat Gara-gara matahari terbit dari arah barat Pintu tobatnya ditutup Tidak diterima Tidak bermanfaat tobatnya Di saat itu Matahari selalu terbit dari tempat terbitnya Yaitu arah timur Sampai kemudian terbit dari arah barat Dimana tempat tenggelamnya Sehingga waktu terbitnya matahari dari arah barat Menjadi batas finish untuk pintu tobatnya semua hamba Sehingga Matahari minta izin kepada Allah Dari mana aku terbit ya Allah Rembulan juga minta izin kepada Allah Dari mana aku muncul ya Allah Matahari dan rembulan tidak Allah Tidak Allah izini terbit Sehingga kalau diperkirakan Kira-kira Lamanya matahari tidak terbit Seolah-olah orang yang hidup di malam hari itu Tiga malam Kalau nisbat kepada rembulan Seolah-olah dua malam Terasa lama malam itu Malam matahari akan terbit dari arah barat itu Kira-kira Kita hidup di malam hari ukuran tiga malam Lama sekali Tidak terbit-terbit Tidak ada yang Allah kasih tahu Perkiraan tertahannya matahari dan rembulan tidak terbit Itu kecuali si gelintir dari manusia Yaitu dari orang-orang ahli wirid Ahli fikir Ahli menghafalkan Quran dan membaca Al-Quran Itu hanya orang-orang yang ahli fikir dan ahli Quran saja yang Allah kasih tahu Kalau itu hampir Jadi orang-orang yang matahatinya bersih Itu Allah SMS Kamu tahu Kenapa malam ini kok terasa lama Karena pintu tobat akan segera aku tutup Di saat itu pula orang-orang yang hatinya jernih Zikir semua kepada Allah Menangis semua kepada Allah Ini sudah hampir pintu tobat Allah tutup Mereka nangis semua Jadi sebagian ulama yang masih hidup di zaman itu Menyerukan kepada santri-santrinya Pengikutnya agar berkumpul di masjid Untuk bertadoruk Menangis, merintih Beristighfar, bertobat kepada Allah Mumpung masih belum datang waktu pagi Jadi semuanya nangis Jadi tiga malam itu Yang terasa tiga malam itu Tidak ada yang tidur Nangis semua Sampai kemudian Allah mengutus mereka Jibril Untuk nemui matahari dan rembulan Aku diutus oleh Allah katanya Jibril Untuk menemui kalian berdua matahari dan rembulan Agar kalian berdua Allah perintah terbit dari arah barat Bukan dari arah timur lagi Di saat malam Jibril Ngomong kepada matahari dan rembulan Untuk terbit dari arah barat Matahari dan rembulan tidak punya cahaya dan nur Matahari dan rembulan menangis Ketika disuruh terbit dari arah barat Dan tidak bisa mengeluarkan sinar Karena apa menangis matahari dan rembulan Karena takut hari kiamat dan takut mati Matahari dan bulan saja takut mati Singkat cerita kemudian terbit dari arah barat Keadaan manusia di saat itu model-model Ada yang tetap tawdorru khusyuk kepada Allah Ada yang lupa hatinya kepada Allah Sehingga ada suara panggilan dari langit Ketahuilah bahwasannya pintu taubat sudah Allah tutup Matahari dan rembulan malam gelap Tidak mengeluarkan sinar secuil pun Di saat itu Keterangan ini sudah dikutip di dalam firman Allah di Al-Quran Itu yang dimaksud Allah mengumpulkan matahari dan rembulan Ini besok kalau terbit dari arah barat Itu bareng matahari dan rembulan Tapi tidak keluar sinar Sehingga matahari dan rembulan terangkat Sama seperti kedua onta yang bertandu Berlomba-lomba antara satu dengan yang satunya Ahli dunia menjerit semua Ibu-ibu melupakan anak-anaknya Wanita-wanita hamil melahirkan kandungannya Untuk orang soleh dan orang yang baik Yang bertakwa kepada Allah Tangisan mereka bermanfaat bagi mereka Tangisan mereka Awacatat sebagai amal ibadah Orang fasik dan orang ahli maksiat Tangisannya tidak berguna bagi mereka Tangisannya awacatat penyesalan Tidak awacatat sebagai ibadah Ketika matahari dan rembulan Yang terbit dari arah barat bareng itu Ketika sudah sampai di tengah-tengah langit Dari barat menuju ke timur Sudah sampai di tengah-tengah langit Mereka Jibril datang menemui matahari dan rembulan Lalu kedua tanduknya matahari dan rembulan Diambil sama mereka Jibril Dan dikembalikan lagi ke arah barat Mereka Jibril Mereka Jibril membuat matahari dan rembulan Tenggelam Terbenam Di dalam pintu taubat Ketika pintu taubat sudah ditutup oleh Mereka Jibril Lam yukbal liabdin bakdadhalika taubatun walatang fa'ku hasanatun yak maluha bakdadhalik Mereka Jibril maka pintu taubat tidak diterima Taubatnya manusia tidak diterima hari itu Dan amal ibadahnya tidak bermanfaat baginya Kecuali amal ibadah yang dilakukan sebelum matahari dan rembulan terbeda dari arah barat Maka tetap berlaku Pahala untuk ibadah tersebut Ini yang dimaksud firman Allah yang kita baca bareng-bareng tadi Yau mayakti bakdu ayati rabbiq layang fa'u nafsan imanuhalam takun amanat min koblu Awkas Awkas sabat fi imaniya khayro Ini belum salah saya kelas sedikit Warodah juga diterangkan Anad dunia tamkuthu bakdadulu isyam si min magribia Terus umurnya dunia Ketika matahari sudah terbit dari arah barat itu Matahari dan rembulan terbit dari arah barat itu Umurnya dua dunia berapa tahun Menjelang kiamat itu Umurnya dunia Mi'atan wa ishrina sanatan Sesudah matahari Allah takdir terbit dari arah barat Dunia diam Selama seratus dua puluh tahun Satu serong puluh tahun Seratus dua puluh tahun itu Yatamat ta'ul mu'minun fiha arba'ina sanat Orang yang beriman kepada Allah Bisa merasakan kenikmatan Dengan ibadahnya hanya empat puluh tahun saja Seratus dua puluh tahun dikurangi empat puluh tahun Berarti sisa berapa? Seratus dua puluh tahun kurangi empat puluh tahun Serisa lapan puluh tahun lagi ke kiamat Kemalikat isrofil meniup sangka kalanya Jadi ketika matahari sudah terbit dari arah barat Umurnya dunia itu sisa seratus dua puluh tahun Orang yang beriman kepada Allah Hanya menikmati imannya ibadahnya selama empat puluh tahun saja Mereka yang beriman Tidak merasakan Tidak mengharapkan sesuatu Kecuali langsung diberi Kemudian setelah empat puluh tahun mereka hidup di dunia Mereka akan mati mendadak secara cepat Tidak tersisa satu orang beriman saja di bumi Yang hidup hanya orang kafir saja Delapan puluh tahun sebelum kiamat terjadi Orang kafir yang tersisa di bumi Sejak itu mereka berkumpul di jalan-jalan sama seperti binatang Yang melata di atas bumi Hatta yang kihur rojul al marah Fi wasatid torik Sampai laki-laki menikahi perempuan di tengah-tengah jalan Jadi tidak punya rasa malu Sampai mereka berbuat zina di tengah-tengah jalan Bukan di dalam gedung hotel lagi Mereka ada yang melakukan hubungan Yang berzina berdiri Ada yang duduk Ada yang naik kendaraan Ada yang dibawa Bahkan dikatakan Paling baiknya orang kafir yang berzina di tengah jalan adalah Mereka yang bilang Alangkah baiknya kamu menyingkir dari jalan Jadi zina Di dalam rumah Itu dikatakan lebih baik daripada zina di tengah-tengah jalan Sampai gitu Dari saking jeleknya semua Sampai zina tetap dianggap baik Dilakukan di dalam rumah daripada di tengah jalan Ngerti ya Maksudnya Itu semua dilakukan oleh orang kafir Di sisa-sisa hidup mereka Selama 80 tahun Sesudah orang Islam Orang yang beriman meninggal dunia Hatta layu laduli ahadin meningkahin Sampai seorang Tidak dikaruniai anak Dari pernikahannya Tumma yakkimullah An-nisa salasina sanatan Allah bikin mandul Semua wanita-wanita Yang berzina Selama 30 tahun Allah bikin mandul Wanita-wanita yang hidup Akhir zaman itu Selama 30 tahun Dan semuanya Orang kafir yang hidup Di zaman itu Adalah anak-anak Yang terlahir dari zina Paling jelek-jeleknya Manusia adalah mereka Di saat itu Barulah hari kiamat terjadi Malaikat Israfil Menyupkan sangka kalah pertamanya Kemudian sangka kalah yang keduanya Sebagaimana Firman Allah di Al-Quran Kulintadhiru Innamun Tadhirun Tunggulah hari itu Ini Amrun Tahdid Amar disini adalah Perintah Allah Mengancam Atas perbuatan mereka I'malu ma syi'tum Berbuatlah sesuka kalian Jadi Kesimpulannya gitu Urutannya Tanda-tanda besar Hari kiamat Seperti itulah Jadi mudah-mudahan Yang saya sampaikan Ini bermanfaat Dan Tidak menuntut Kemungkinan kita Dan anak-anak cucu kita Yang sekarang beriman Kepada Belum tentu terus beriman Makanya Kita doakan Dari sekarang Kita tidak boleh sombong Tidak boleh sok Dengan ibadah kita Dengan agama kita Yang kita imani sekarang Kalau kita terhipnotis Oleh tentara tetara tajar Kita kafir Kita murtah Kalau kita Disesatkan Anak cucu kita Disesatkan oleh iblis Masuk kategori mereka Makanya Perlunya doa Itu maksudnya apa Itu maksudnya apa Itu Ya Allah Jadikanlah Semua istri kami Jadikanlah Kalau perempuan yang doa Jadikanlah Semua suami kami Dan Jadikanlah Semua anak Dan keturunan kami Sampai hari kiamat Kurota A'yun Manusia-manusia Yang dapat menyenangkan Hati kami Ketika kami Sudah memandang Kesolehan Ketakuan Keimanan mereka Jadi Besok kita punya anak Anak kita punya anak Cucu kita punya anak Terus Kalau sampai Itu matahari Terbit dari arah barat Masuk kategori itu Semoga Kalau memang Masih ada Anak turun kita Masuk kategori Yang mu'min Yang 40 tahun Sudah matahari Terbit itu Tidak masuk kategori Yang kufar Yang kafir Amin Ya Rabbul Alamin Mari kita tutup Dengan tahiyat bersama Kita doa Agar Kita semua Dan seluruh Anak cucu kita Semua kerabat Dan sahabat kita Semua keluarga kita Dijaga oleh Allah At-tahiyatul Mubarakatuh Salawat Tayyib Adunillah Assalamualaikum Ayu An-Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa alaibadillah Yusulihin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Rasulullah Nallahu ma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amma salli ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Wa barikala sayyidina muhammad Wa alihi sayyidina muhammad Amma barokta'ala sayyidina ibrahim Wa alihi sayyidina ibrahim Bil ala alamina inna ka'amidun majid Mari ikuti saya Allahumma Inna na'udhubika Min azabil qabri Min azabil nar Jahannam Wa min fitnatil mahyah Wa almamati Wa min fitnatil masihid dajjal Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Bifatli subhanahu rabbika Rabbil izati amma yasifun Wassalamun ala alam rasalin Walhamdulillah ya Rabbil alamin Rappanata kebal duana Misira surari al-fatihah Ilah adratin nabi muhammad Assalamualaikum Wa alihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Amin Bifadli subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha Antasafir kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh